. Berikut ini data sementara korban kecelakaan maut di Jalan Raya Bandung Sumedang, tepatnya di depan toko serba ada Tokma, Gudang Sari, Desa Gudang, Tanjung Sari, Sumedang, Kamis, 20 Juli 2023, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, data dari kepolisian sektor Tanjung Sari, kecelakaan melibatkan dua sepeda motor. Satu sepeda motor Honda Sibiar 150 bernomor polisi Z6485AA yang dikemudian Rizal Kaosar, 22. Rizal merupakan sekuriti di kantor cabang dinas, KCD, pendidikan wilayah 8 di Cibiruetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Rizal merupakan warga Dusun Ciseda, Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka, Sumedang. Sementara satu sepeda motor lain adalah Jupiter Z yang dikemudikan Muhammad Alfi Nurohim, 15. Alfi adalah pelajar yang saat ini masih melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Dia merupakan warga Pamager Sari, Desa Jatisari, Tanjung Sari. Alfi berkendara bersama Reihan, 11, yang belum diketahui alamatnya. Wahyudin juga masih bertanya-tanya mengapa Alfi sampai ada di daerah Tokma, Gudang Sari, yang menjadi lokasi tabrakan. Dia mengaku shock dengan peristiwa yang menimpa Alfi. Yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, peristiwa kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 5.30. Dalam peristiwa keinsiden kecelakaan ini, sedikitnya tiga orang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Satu orang diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian, dan dua orang korban tewas lainnya meninggal dunia di Puskesmas Tanjung Sari. Baik, hingga saat ini Tribunas kami belum mendapatkan informasi lebih lengkap dari pihak kepolisian setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!